selamat menikmati kalau kalian belum pernah lihat video aku ya sebelumnya ini aku saranin kalian nonton yang ini dulu karena aku bakal ngasih tips lebih disitu oke sekarang langsung aja aku tuangin dan tetesin pewarna makanannya ke palet aku ini disini aku pakai tiga warna yaitu biru, ungu, dan yang terakhir itu warna aku ini udah aku kasih air ya akhirnya sih secukupnya aja karena cuma dua tetes pewarnanya untuk kertasnya kalian gak usah bingung cari-cari kemana-mana karena aku disini cuma pakai kertas jelit biasa soalnya menurut aku pewarna makanan yang aku pakai ini lumayan cocok sama tekstur kertas jelitnya jadi gak akan buyar atau kelupas-kelupas gitu loh seperti biasa untuk kuasnya aku pakai joiko yang ukurannya paling kecil yaitu nomor 0 aku mau langsung cobain nulis huruf vokal pakai pewarna makanan ini kali ini aku bakal cobain nulis huruf sambung pakai pewarna makanan ini apakah dia bakal ngeblend warnanya atau dia bakal terpisah dan pecah atau gimana aku juga gak tahu sebelumnya dan kita akan lihat di saat ini kering untuk pegang kuasnya itu kayak kita megang pensil biasa cuman di ujung kuasnya ini kita pakai sisinya bukan ujungnya yang ditekan kalau tekniknya itu aku udah sempet bahas di video aku sebelumnya jadi kalian bisa nonton dulu aja video sebelumnya oh iya by the way aku punya satu akun Instagram khusus lettering aku kalian bisa follow yaitu foxglove.letter aku akan taruh linknya di description box mungkin bagi kalian yang lagi nyari inspirasi buat memulai hobi lettering kalian bisa lihat-lihat aja Instagram aku yang ini karena disitu aku udah ngepost banyak banget model lettering belajar teknik lettering pastinya bakal berguna banget buat kalian hand lettering bisa dipakai buat bikin kado Ulta pajangan atau bikin kartu ucapan ini hasil dari pewarna makanan yang aku pakai tadi setelah kering jadi hasilnya tuh ini tuh nggak terlalu nyatu nggak terlalu ngeblend masih kelihatan misah-misah tapi not bad lah ya untuk pewarna makanan karena ini juga pakai kertas jilid mungkin lain kali aku bakal pakai kertas eee watercolor yang asli sekarang aku mau bandingin dan coba bikin hand lettering pakai sakura koi watercolor seperti biasa belajar hand lettering pastinya kalian butuh proses kalian butuh latihan terus menerus biar kalian kebiasa dari cara megang kuasnya sampai kalian nulis tulisan tegak sambung ini sendiri dan ini perbandingan antara watercolor sakura koi sama pewarna makanan menurut aku hasilnya itu nggak jauh beda cuman untuk yang pewarna makanan ini nggak sepenuhnya kecampur warnanya mungkin segitu dulu aja tips dan tutorial dari aku kali ini terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan like channel aku untuk hal-hal yang mau ditanyain kalian bisa langsung aja komen di bawah see you next video selamat menikmati